Yo guys, selamat datang di PAS BABAK! Coy, masih di Kota Bandung, dan hari ini kita mau makan makanan yang seger-seger Coy apa itu ada di belakang kita? namanya mie ayam bakso Cipaganti ini ada di Jalan Cipaganti kalian Google Maps aja pasti langsung ketemu kok kenapa kita makan ini? karena ada salah satu Youtuber atau Content Creator yang bikin video di sini jadi kita ngiler dan kita pengen selagi kita masih ada di Bandung kita cobain aja makanan di sini tuh kayak gimana sih rasanya Bandung juga terkena banyak banget sama bakso dan ini salah satu bakso yang mungkin terbaik yang bakal kita cobain Coy kita mau coba rasanya apakah worth it dengan organya? gimana suasana makan di tempat ini? kita tidak pernah tahu sebelum kita cobain makanannya So, let's go guys! Jangan lupa like, share, subscribe dan sampai jumpa coi 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 satu porsi maya bakso Cipaganti sudah hadir di depan kalian siya aku sengaja banget nggak pakai saus, nggak pakai kecap karena aku pengen cobain rasa asli dari mie ayam ini coi mie ayamnya itu satu porsi isinya kayak gini ada pangsit, pangsit goreng bakso besar, bakso kecil ayam suirannya, ayam kecap, sama mie nya sendiri satu porsinya menggiurkan banget ya, kuahnya tuh berminyak-minyak gitu lah ini tipe-tipe mie ayam yang kuahnya dikit wiss, mantep cuy ah ya, ini tuh lokasinya ada di depan TK Al Fitroh dia jualan di depan TK gini, terus di sepanjang jalan ini cukup banyak yang jualan sebenarnya oke, langsung aja daripada banyak omoh ya kan, kita mau cobain dari mie nya dulu wah, kita aduk-aduk dulu ya, kayak ya siap wah, mantep cuy koknya depannya yang encer ya, nggak terlalu kental sebelum kita coba, kita doa dulu lah ya, jadi doa dimulai oke, kita cobain sekarang cuy wah lah, sekarang jadi kental gara-gara dicampur sama mie nya kuahnya jadi lumayan kental cuy, kita cobain mari makan hmm, enak-enak lagi ya, pastikan ya asam asamnya, enak ya jadi itu rasanya ada asam-asamnya dikit terus dia lebih ke gurih ya kita cobain ayamnya sekarang, ini ada ayamnya, ada mie mari kita coba mari kita coba hmm jadi ayamnya disini rasanya gurih, ada rasa asinnya tipenya bukan yang manis ya, walaupun keliatannya kayak ayam kecap gitu tapi dia soalnya itu rasa gurihnya cuy asinnya juga kerasa banget disini ini tipe makanan yang seger sih aku mau cobain pangsit ini hmm tipe pangsit yang selama ini ku cahari cuy enak, mari makan ayam aku bener-bener kayak ngerasa ada sedikit rasa asam disini kayak cuka gitu ya kita mau coba baksonya baksonya yang kecil, baksonya 2 doang ya harusnya bakso sapi sih, tapi keliatannya kok kayak bakso ikan ayo makan enak bakso ini enak, mantep wah kekir cuy nih, bakso kecilnya ya mari makan hmm 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 kayak bakso urat gitu dalamnya juga dagingnya oke banget tinggal dikit, ayo kita habiskan ini tepam ayam yang aku suka, aku doain banget sih makan pas baik makan cuy aku senang baksonya sih enak enak, belum ambil kesimpulan tapi aku nyimpulin recommended enak pokoknya ini recommended banget cuy kalian harus cobain sih harus habis ini kita bayar terus ambil kesimpulan dan lain-lain ya mantap cuy cuy udah makan kita mau bayar-bayar nih kita mau tau harganya berapa juga terus habis itu kita tarik sebuah kesimpulan oke let's go cuy mau bayarnya? yang basonya 2 sama apa lagi ya? botolnya 2 ya pangsitnya 2 40 satu porsinya berapa tuh? 15.000 15.000 terus ini bikin sendiri ini ya? semuanya bikin sendiri semuanya bikin sendiri jam bukannya? 7.00 jam 5.00 jam 5.00 sore? ya oke, terima kasih A oke, dari segi rasa wah mantep cuy seger banget mie ayam bakso nya bakso nya aku juga suka cuy teksturnya itu dia tuh kenyal, gampang dikunyak dan dagingnya banyak cuy ini mantep banget mie ayamnya kalau dari segi harga kita bandingin dengan rasa apakah worth it? wah worth it banget dong cuy satu porsinya 15.000 doang di Bandung satu porsinya 15.000 doang itu masih jarang banget ditemui maksudnya dengan rasa yang seenak ini ya itu jarang banget makannya ini tuh laris banget dan rame banget cuy jam 7 pagi dia buka rame nya pasti jam makan siang makannya kita kasih tadi jam 10an biar bisa nikmatin suasana makan disini nah dari segi suasananya sejuk di bawah pohon gitu kan ya nggak panas cuacanya juga oke udah makanannya seger harganya murah suasananya juga oke buat makan ini super recommended buat kalian semua kalau pergi ke Bandung kalian harus kesini rasain sendiri makanannya kayak gimana cuy biar kita juga nggak dikira bohong atau gimana oke mantep cuy terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa buat like video ini buat kalian semua yang suka makanan like sebagai support ke channel Paksimen supaya lebih berkembang lagi dan jangan lupa Paksimen ke bawah kalau kalian punya kritik sekarang rekomendasi tempat makan silahkan guys komentar sebanyak-banyaknya biar kita datang ke tempat makan dari rekomendasi kalian semua oke? jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang doyan makan ya apalagi yang doyan kulineran karena channel ini membahas tentang semua kuliner yang ada di Indonesia karena kita keliling Indonesia buat makan-makan bikin kalian ngiler dan yang paling penting dari semuanya itu jangan lupa buat subscribe channel Paksimen nyalain lonceng pemberitahuan tuh biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari Paksimen oke guys jadi segini aja deh video kali ini tapi setelah ini kita bakal tetep jalan-jalan lagi di Kota Bandung jadi kalian juga harus lihat video-video kita di Bandung yang lain ya oke? sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya love God love Indonesia love kuliner please the man just stay sad bless you all there you are love heart love heart love you love you love your almost